Dan kami muliakan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Pala, yang saya hormati Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Bapak Perusahaan Sangkot Marzuki, dan yang saya hormati Ketua Dewan Ibu Besar Republik Indonesia, yang saya hormati Ketua Akademi Ilmu, Ilmuwan Muda Indonesia, dan yang saya hormati Direkturat Jenderal Sumberdaya Iptik dan Dikti, dan para S-Londua di lingkungan Kementerian Risetik dan Ketika Tinggi, para ilmuwan di Aspura, serta seluruh undangan sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jahtera untuk kita sebuahnya. Puji syukur, mari kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan perkenannya, kita dapat berkumpul hari ini dalam kondisi yang baik dan penuh. Nikmat sehat dalam acara puncak World Class School tahun 2017, yaitu Symposium Jendegi Atas Dunia tahun 2017. Bapak Wakil Presiden Yang Sahurwati, program World Class School tahun 2017 ini merupakan program Tahunan Kementerian Risetik dan Ketika Tinggi. Sebelumnya, pada penghujung tahun 2016, sebagaimana Bapak Wakil Presiden ketahui, kami menggelar program serupa dan dinilai berhasil dalam pelaksanaannya, baik dari para ilmuwan di Aspura maupun ilmuwan dalam negeri. Ada pun perubahan nama program dari Visiting World Class Professor pada tahun 2016, menjadi World Class Scholar di tahun 2017, dikarenakan ada dua hal. Yang pertama, pada tahun ini, Alhamdulillah, kami memiliki program dengan nama yang sama, yaitu World Class Professor, yang mengundang tidak hanya dikhususkan di Aspura, namun juga seluruh akademik leader dari seluruh penuntas terbaik dunia untuk hadir dipergantikan di Indonesia, meningkatkan atmosfer akademik dengan cara joint research, mengajar, atau kuliah umum, dan kegiatan akademik lainnya. Ada sekitar 84 akademik leader dunia yang ikut serta dalam program ini, dan yang membanggakan tidak sedikit ilmuwan di Aspura kita yang turut terlibat dalam program World Class Professor ini. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia menandangkan bahwa ilmuwan kita tidak kalah kualitasnya dengan para ilmuwan dari luar negeri. Bapak Wakil Presiden yang saya hormati, Alasan yang kedua, kami ingin menjangkau publik yang lebih luas, tidak hanya publik dari akademisi kampus saja yang terlibat, tetapi juga para diaspora yang berasal dan berkarir di dunia industri. Dengan jangkauan lebih luas kepada insan industri, kami berharap terjalin kolaborasi yang strategik antara akademisi dalam negeri dan para diaspora yang berasal dari industri besar yang ada di luar negeri. Kondisi ini kemudian akan berdampak pada percepatan internasionalisasi perbuahan tinggi yang ada di Indonesia. Bapak Wakil Presiden, para hadirin yang kami hormati, sebagaimana dilaporkan oleh Direkturat Jenderal Sumbergaya Itek dan Dikti terkait pencapaian dari program Visiting Board Class Provisor pada tahun 2016 dan capaian sementara dari program Board Class Scholars yang berjalan saat ini menandakan bagi kita semua bahwa anak bangsa di mana mereka berada tetap memiliki keinginan untuk membangun bangsanya. Hal ini yang menjadi wadah bagi kita semua untuk bisa bergabung bersamanya. Kementerian Riset Tidur Tidak Tidak Tinggi melihat kerinduan dari para anak bangsa yang berada di luar negeri atau diaspora untuk berbakti bagi nusaha dan bangsa ini sebagai potensi untuk merekatkan nasionalisme kebangsaan. Kami menyediakan wadah bertemu bagi mereka dengan saudara-saudara mereka di Indonesia untuk kemudian berkolaborasi bersama membangun Indonesia. Pemandangan paling menarik adalah ketika para diaspora ini menempatkan diri mereka sejajar dengan para akademisi dan kehidupan di dalam negeri. Mereka tidak menggurui, bahkan mereka saling mendengar dan berpendapat. Mereka saling memahami dan belajar. Pemandangan ini menunjukkan bahwa sebenarnya dunia akademik tidak bersekat justru merekatkan. Ini menjadi contoh bahwa kita dapat merekatkan bangsa ini tidak hanya dari sosial historis tetapi juga dengan semangat membangun ilmu pengetahuan. Bapak Wakil Presiden hadirin yang saya hormati publikasi di Indonesia pada saat ini selama 20 tahun tidak pernah bisa mengalahkan yang namanya Thailand selalu berada di bawah Thailand Pada tanggal 19 Desember hari kemarin saya cek pada jurnal kita yaitu yang terpuas dalam Sinta yaitu Skopus kita sekarang sudah mencapai di angka 14.671 sedangkan Thailand masih di bawah 4.671 ini adalah program yang sangat menarik untuk kita tapi tidak cukup publikasi hanya di situ saja tapi bagaimana berdampak punya manfaat yang langsung bisa ditimati oleh masyarakat Indonesia Bapak Wakil Presiden yang saya hormati melalui program ini kami pun akan mengusun kebijakan yang menentukan posisi ilmuwan diaspora dalam upaya membangun pendidikan tinggi dan riset yang ada di Indonesia kami menyadari bahwa membangun sebuah bangsa dibutuhkan kolaborasi dari seluruh anak bangsanya semoga dengan keberadaan program ini menjadi inspirasi tidak hanya bagi masyarakat akademisi di Indonesia tapi juga seluruh masyarakat di Indonesia secara luas dalam hal ini sudah kami koneksikan melalui Indonesia Research and Education Network atau ID RANGE ini mudah-mudahan bisa kita manfaatkan bersama bersama dengan kita gandingkan dengan Eropa, Amerika maupun Australia Bapak Wakil Presiden, hadirin yang saya hormati demikianlah laporan yang dapat saya sampaikan mohon perkenannya Bapak Wakil Presiden juga dapat memberikan arahan sekaligus membuka simposium jendekia kelas dunia tahun 2017 terima kasih inilah yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan kita semua bisa berbicara dengan baik akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh